Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari channel Kutbu ya, channel yang tidak memiliki konten. Beliau ingin mengetahui warna senar yang cocok untuk memancing ikan emas di kolam, supaya ikan emas tersebut tidak mengetahui keberadaan senar yang mengait ke umpan kesukaannya. Akan tetapi akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Joran Pemancing Kampung Kuranggawean Tes, tes, 1, 2, 3, suara dicoba. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ari Joran, Pemancing Kampung Kuranggawean. Saudara channel dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat, saya juga sehat. Allahumma amin. Seperti biasa, kita sering-sering seputar vlog fishing di dalam dunia pemancingan, sembari melihat contoh sesuatu yang akan saya sampaikan. Topik pembahasan pada kali ini adalah warna senar pancing ikan emas yang wajib Anda gunakan, supaya ikan emas tersebut tidak mencurigai adanya benda asing yang mengait ke umpan kesukaannya. Namun, Anda jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa, supaya tidak ada dusta di antara kita. Untuk menggunakan senar atau warna senar, Anda harus cermat atau terjelas ya memilih senar, supaya ikan tersebut tidak mencurigainya. Sebelum saya memberitahu warna senar yang cocok untuk memancing ikan emas, alangkah baiknya Anda mengetahui ukurannya. Untuk ukuran senar yang wajib Anda gunakan untuk memancing ikan emas, sudah saya publikasikan di video saya yang sebelumnya. Oke, dan yang selanjutnya akan kita selesaikan masalah ini. Warna senar seperti apakah yang wajib Anda gunakan? Yang pertama, Anda jangan menggunakan warna-warna yang sangat mencolok ya, contohnya warna merah atau warna biru dan warna-warna yang mencolok lainnya. Karena warna-warna yang terlalu mencolok akan menyebabkan ikan emas tersebut curiga, akan keberadaan, senar, atau benda asing yang mengait ke umpan kesukaannya. Jika Anda salah memilih senar, maka dapat dipastikan Anda akan sering goncos di saat memancing ikan emas di kolam, kolam harian, maupun kolam lomba mingguan. Oke, tidak perlu berteli-teli lagi. Saya akan memberitahukan warna yang cocok ya. Warna senar yang cocok untuk memancing ikan emas. Warna yang cocok untuk memancing ikan emas. Yang pertama adalah warna yang transparan ya. Warna yang transparan supaya ikan tidak mengetahui keberadaan senar. Yang kedua, Anda juga harus mencoba menggunakan warna yang menyerupai air ya. Warna yang menyerupai air kolam ikan emas tersebut. Jika warna air di kolam ikan emas tersebut berwarna kuning, Anda juga usahakan menggunakan warna yang semu-semu kuning ya. Jangan terlalu kuning, jangan terlalu mencolok. Jika warna kolam tersebut berwarna hijau, Anda juga harus mencoba menggunakan warna yang hijau ya, yang sesuai dengan air tersebut. Tetapi lebih afdolnya lagi, Anda harus menggunakan senar yang berwarna transparan ya. Dan yang terakhir, warna senar yang paling berpotensi seperti ini ya. Warna seperti ini ya, agak kuning, agak coklat seperti ini. Ini sangat berpotensi. Semua pancingan saya di sini ada sekitar lima. Saya menggunakan kedua warna ini. Yang pertama, warna transparan. Dan yang kedua, saya menggunakan warna seperti ini ya. Coklat-coklat seperti ini. Yang ini sedikit warnanya agak hijau ya, menyerupai air. Ini dapat dicontoh juga, saya sering menggunakan ini jika mancing di kolam. Oke, semoga video saya kali ini sangat bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian matur. Thank you. Sub indo by broth3rmax